Nah itu uangnya yang uang bibit tadi itu dengan uang yang lainnya tuh sama atau ada perbedaan? Uang sama cuma ada kelebihannya tuh wangi Sama percis sama yang pertama saya alamin tuh kayak disini nih Kayak dibelakang saya kayak mau wow merekam Kayak mau makan gitu kayak mau dimakan gitu Dia ngomong kamu bisa sekarang udah ada waktunya udah bagiannya Sekarang udah jadi Ini rokok dua batang Nyalain disitu uang Buka lagi dompet Udah ada lagi di dalam dompet tuh uang tuh Ambil lagi Beliin lagi Saya cari tempat buat ngitung uang yang udah Ada di saku saya tuh kembalian-kembalian tuh Dihitung tepat Dua juta Kalau orang-orang yang lain yang berhasil Ada tumbal gak? Kalau tumbal kayak kata Pak Kunceng tuh gak ada cuma Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Yang sudah ada di hadapan Anda, namanya Kang Eden. Kang Eden nanti akan bercerita tentang pengalaman yang sangat luar biasa ketika melakukan pesugihan uang balik atau uang bibitnya pada tahun 2004. Nah ini ceritanya seru sekali, Kang Eden sudah berhasil tapi Kang Eden tidak menerima syaratnya. Nah bagaimana ceritanya nanti akan diceritakan oleh Kang Eden, tapi sebelumnya ada oleh-oleh dulu, biasanya oleh-oleh ada di belakangnya. Oh bajunya keren. Gimana Kang Eden, suka nggak? Suka-suka bajunya keren Kang. Nah ini nanti buat Kang Eden dipakai ya. Oh iya, terima kasih Kang. Jangan dipakai tidur, pakai jalan-jalan. Ya siap Kang, terima kasih Kang ya. Oke, selain kaos dari kami, nanti juga ada oleh-oleh sedikit dari Malam Mencekam. Terima kasih sudah hadir di Malam Mencekam ya Kang Eden. Kang Eden, ini berprofesi sebagai apa sekarang? Sekarang tuh kuli Kang. Kuli, maksudnya gimana nih kuli ini? Dalam bidang pekerjaan proyekan Kang sekarang. Proyek, bangunan. Oke, usia berapa sekarang Kang? Sekarang usia 42 tahun Kang. 42 tahun. Kang Eden, punya putra berapa? Putra dari yang mana dulu nih? Wah, ini dari yang mana rupanya ada beberapa nih? Soalnya kita udah pernah nikah tuh 6 kali. 6 kali, luar biasa. Dari istri pertama tuh punya 4 anak. Istri yang kedua nggak dikaruniai. Terus istri yang ketiga dikaruniai satu. Istri yang keempat sama yang kelima nggak ada keturunan. Istri yang sekarang yang ke-enam ada satu. Jadi sekarang yang ke-enam? Yang ke-enam. Mau yang ke-tujuh? Kurang tahu ya gimana. Berarti semua masih ada nih? Masih ada. Di Bandung? Masih di Bandung, yang lain di Bandung. Sebagian yang istri yang di Garut, yang di Tasik, Semedang. Jadi giliran ya? Iya, itu dulu. Itu dulu, sekarang satu aja. Oh, satu aja. Oke, itu kejadian yang mau diceritain tahun 2004 ya? 2004 ya. Waktu itu Kang Eden usianya sekitar 24. 24 tahun. Jadi ingin kaya? Iya, pengen banyak duit lah pada intinya. Pengen banyak duit. Oke, ceritanya pasti menarik nih. Sobat, kita dengarkan kisah dari Kang Eden. Pertama tahun 2004, di bulan Februari. Di bulan Februari itu, saya tuh lagi acara kompoi-kompoi sama anak-anak komunitas. Di acara kompoi-kompoi itu, kita bentrok lah. Bentrok serang komunitas mesanes. Terus terjadilah keributan. Terjadi keributan? Terjadi keributan di jalan Kosambi dulu, tahun 2004. Ya, saya larilah pada ujungnya lari karena ada aparat setempat lah. Keamanan itu polisi. Saya lari, terus teman saya yang dua tuh kena. Ketangkap maksudnya? Ketangkap. Begitu saya nyampe ke rumah pagi-pagi, udah ada berita teman ketangkap. Ada korban di situ? Korban luka, luka-luka ringan. Gak meninggal ya? Gak meninggal luka-luka ringan. Karena DPO, terus saya tuh besoknya saya tuh kabur lah. Kabur, keluar dari kota Bandung. Saya kabur ke arah Subang. Nah, dari Subang tuh, saya tiga hari di Subang. Dan tiga hari di Subang tuh ngobrol-ngobrol sama orang-orang sana. Sama sepuh-sepuh Subang lah. Ngobrol-ngobrol, terus saya bercerita. Bercerita lah. Kumala caranya yang lupa duit tapi bunggawe capek. Terus adalah satu orang yang saya sepuh di situ, yaitu Kang Yana. Waktu itu bercerita tentang pengalaman dia ngantar seseorang yang ngantar seseorang ke suatu tempat di daerah Cianjur. Yaitu pesugihan uang bibit. Nah, dalam singkat cerita itu teh, saya mengikuti jalannya. Terus minta diantar oleh Kang Yana ke tempat itu. Ke daerah Cianjur. Kamis pagi saya diantar ke Cianjur sama Kang Yana. Di sana ketemu lah, sedama Kuncen lah di sana. Ketemu sama Kuncen di sana, di situ di tempat Kuncen tuh udah banyak tamu. Kayaknya sama, rencananya sama, pengen kayak mendadak lah. Pengen banyak duit, nggak mau kerja. Dari situ kita ngobrol-ngobrol. Ada tamu yang dari Jakarta, dia tuh punya masalah hutang-pihutang. Dia punya hutang-pihutang itu hampir 1M lebih. Dia udah dilaporin sama pihak berwajib. Terus dia tuh meminta tolong ke Pak Kuncen biar beres masalahnya. Biar kebayar hutangnya tuh. Larinya ke situ, ke tempat itu, ke Pak Kuncen itu. Dia udah hampir 1 minggu dia di sana. Satu minggu dia nunggu, belum beres-beres itu pesugihannya. Dia nunggu waktu 2 hari lagi untuk menyelesaikan pesugihan. Dan dari itu, waktu udah berjalan sore, mau maghrib, lah dipanggil lah saya. Sama Pak Kuncen itu dipanggil ke dalam. Terus sama Pak Kuncen itu dikasih arahan untuk melaksanakan pesugihan itu, teh. Diarahkan ke suatu tempat, tempat pribadi kayaknya mah tempat untuk berjikir, melaksanakan pesugihan itu, teh. Dikasih lah sebuah 1 ke 5 yang harus dibacain dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi. Itu teh harus bener-bener jangan sampai ke, ngantuk, jangan sampai ke, ngantuk gitu. Dari situ sebelum kita mulai itu dikasih 3 lilin, lilin itu jangan sampai padam. Si lilin itu, kalau udah habis mati, disambung lagi, simpen lagi, terus lagi berjikir. Sesudah itu, kalau di mana di kalah ngantuk, kita diperbolehkan untuk hudu kembali. Hudu kembali, jam 12 masih gak ngantuk, masih bisa, bisa berjalan dengan lancar. Pas jam 3, jam 3 saya tuh ngelayep lah, nundutan. Ngelayep, saya tuh terbangun, terus ambil hudu lagi, ke air lagi. Habis dari itu dilanjut lagi tuh, udah jam 5, udah ada subuh, masih terus berlanjut. Lilin masih nyala setengah-setengah lagi, sedikit lagi lah, ada seginian lagi lah. Itu jam 5, terus udah mau jam 6, lilin udah menipis, udah mau padam. Pak Kuncen menyuruh, udah beres. Silahkan berdiri dan ikut ke Pak Kuncen, ikut ke Pak Kuncen ke dalam. Udah di dalam, ditanya sama Pak Kuncen gimana semalam. Pak Kuncen, lancar-lancar aja, gak ada masalah, gak ada. Sesudah itu, Pak Kuncen nanya, udah siap segalanya belum? Udah siap, Pak Kuncen. Pak Kuncen udah ngasih tau sebelumnya, sebelum kamu masuk ke suatu ruangan, kamu jangan pernah lari, dan jangan pernah menengok ke belakang. Kalau kamu menengok ke belakang, cek bahasanya namanya, rewas bakal lah rewas. Bakal pangih jeng manih sorangan. Jadi, tong lumpat, cenebisi cilaka kupamolah sorangan. Gisosok damualan naon. Singkat kata, saya dimasukin ke suatu tempat, ke kamar yang begitu luas, kamarnya juga. Itu di dalam kamar itu, ada kayak kolam renang lah. Ukurannya gede, itu sampai 5 meter ke 5 meter. Tingginya hampir 80 sentian lah. Tinggi, airnya penuh. Di dalam kamar itu, terus ada kasur. Kayak kasur tuh, kasurnya gede. Gede, gak lajim lah kalau buat, ya, buat kita-kita mah gak lajim, itu kasur terlalu, wah, gede, gede-gede banget. Ya, terus saya ditinggal lah di sebuah kamar, sama Pak Kuncen tuh, dikunci. Dari luar, dikunci sama Pak Kuncen. Di kamar yang tadi? Di kamar yang tadi tuh. Disuruh duduk di situ, menghadap ke tembok, dan jangan pernah ngelihat, menengok ke belakang. Dalam hitungan detik, datanglah suara orang jalan, tapi itu jalannya tuh, kayak gimana ya? Gede suara aja tuh. Tiga langkah dari itu berhenti. Serasa ngomongnya tuh, di belakang pundak saya tuh. Assalamualaikum. Sama saya dijawab, Waalaikumsalam. Reknawan anjun kadie. Ah, yang lo baduit, mung capek. Anjun can waktuna, can waktuna anjun, minta beres lah, telolos. Minta beres, anjun ngalanyap, kasarayaan jam, jam tiluk. Ah, itu perasaan mah. Dakaulah mau bisa diboboda, dakaulah nempo. Mena anjun keke, kekeh wayah yang, mancek wayah yang, benghar, lupa duit, nukarar itu, kewdi, minggu harap dia, mana kadie. Mena air jekina jangman eh, air jalana. Ah, singkat kata, terberes lah kang. Ya, abdita terlulus. Gagal. Gagal. Hari Kamis, malam Jumat tuh gagal. Gagal. Lulus kalau luar, teh. Tanya kukuncen. Wah, kukuncen, ditaruh kukuncen, teh. Kumaha, cenang. Cek dulu dijerok. Pakuncen, jadi tuh lulus, nah, kita balik di, ke, suruh pulang lagi, nanti minggu depan. Kalau mau, kalau mau lagi, kalau, kamu udah ada jalan, cuma kamu belum bisa, lolos. belum bisa lolos. Singkat kata, saya pulang lah. Lagi ke Bandung. Pulang ke Bandung, saya alesan ke keluarga, habis bekal. Habis bekal, udah gak punya buat makan, buat rokok, buat apa-apa udah gak punya. minta lah ke pihak keluarga, minta diantar biaya. Wad bekal, saya mau pindah lagi, dari tempat ini, kabur, mau ke tempat lain. Saya beradalih, mau kabur, pindah kabur ke Sukabumi. Itu keluarga, tidak mengetahui ya, Kang Eden, pesugihan melakukan. Enggak, enggak tahu. Bilangnya, untuk, apa, untuk buron. Untuk kabur. Untuk pindah, pindah tempat. Biaya untuk kabur. Iya, biaya untuk angkos kabur, untuk biaya di, nanti di tempat yang baru, kita butuh tempat, butuh biaya lah. Para intinya biaya, minta duit. Buat sehari-hari makan, sama montrak, tempat itu. Ya, dua hari kemudian, dikirim lah. Uang, sama beras, mie, dikirim lah sama pihak keluarga tuh. Dikirim duit. Nah, uang itu, saya dikasih tuh, satu setengah zaman dulu, satu setengah tuh, asal pang jago nak, asal, gagal weh, 2004, punya uang sebegitu teh lah. Banyak. Nga jago lah. Bisa beli minuman, gitu kabur-kabur ante, bisanya minum, bisa, ah pokoknya happy weh. Saya nunggu-nunggu waktu itu, empat hari lagi, ke waktu hari Kamis, empat hari, selama nunggu itu, ya asal hari-hari, minum, beli, minum lah. Minuman lah, mabok ya? Mabok-mabok kan, tiap hari. Tapi uang itu teh udah disimpen, buat bakal nanti berangkat, pas hari Kamis, udah disimpen, yang sisanya tuh, ya pake hura-hura gitu lah. Ah, pas, waktunya tuh, hari Kamis, masih di bulan Februari, hari Kamis, bulan Februari, mau akhir Februari dulu. saya berangkat, sebelum berangkat, saya nanya-nanya dulu ke temen, itu biar, gak ngantuk tuh. Harus makan apa, stamina-nya, harus dikasih apa, minum apa. Yang ke sana, beli weh, stamina. Sabar hati, doping na. Butuhnya, sakumah, tarik sabar apa-apa. Saputingin lah. Supaya, pokoknya saputingnya sama, boleh tunduh, kudupit weh, awak itu kudu segar weh. Boleh lo payah paket hemat. Dulu tuh, satu paket 300, dulu satu paket, 300. Terus nawar, tuh bisa tuh beli lah setengah, ada orang yang seorangan, buat sendirilah, belinya buat sendiri. Yang gue beli setengah, setengah paket no hemat, paket hemat, seneng 150 ribu. Tapi kalau dicokot, seneng ke dia, bisa diantirkan. Yang gue lah, janjian, soalnya orang yang ditinitnya, isuk-isuk. Ya, sore-sore, saya pergilah ke Bandung, pulang dulu ke Bandung, dari Subang pulang dulu ke Bandung. Nyampai malam, nyampai lagi ke Subang malam. Malam, saya persiapan, persiapan, ngobrol-ngobrol sama Kang Yana. Kang Yana, besok jam sebera, berangkat na, jam 8 pagi weh, biar nyampe ke Ditu siang. waktu jeda istirahat, biar metode tundum mah, istirahat lagi di itu, tidur-tidur lah, siap. Udah, singkat kata, Kang Yana pulang, saya pulang lagi ke tempat saya. Pagi-pagi, jam 6 pagi, saya udah bangun, bangun, terus, sarapan dulu, udah sarapan, saya, memakai doping itu, doping biar gak, ngantuk lah, biar gak ngantuk, lah di, ya kayak-kayak gitu lah. Emang stamina badan tuh, wah, jag-jague, sehat, suka yang ngantuk, tuh, tuh, ngantuk-ngantuk, itu badan. Nyampai ke Cianjur itu, jam 2 sore, nyampai ke Cianjur, ngobrol-ngobrol lagi, disana masih banyak tamu, terus orang yang pertama kita ketemu tuh, udah sukses, kata Pak Kunchen tuh, kata orang Jakarta yang dulu, yang minggu kemarin ketemu tuh, dia udah beres, katanya masalahnya udah kelar, dia udah, udah beres lah masalahnya. Udah berhasil, udah berhasil, katanya udah berhasil, dia udah pulang, kata Pak Kunchen tuh. Bagaimana Pak Kunchen, saya bisa masuknya jam berapa? Ntar, jam 6 maghrib lagi masuk. Ntar dikasih tau, tunggu aja di depan, kata Pak Kunchen, ntar dipanggil, udah, saya nungguin di depan, ngopi, ngobrol-ngobrol, sama tamu yang lain, sama tamu yang lain juga, ya ceritanya mau kesitu-kesitu juga lah, pengen banyak duit, dan gak mau capek, udah, terus pas jam 6 kurang, dipanggil, sama Pak Kunchen tuh dipanggil, masuk lagi ke dalam, terus dibawa lagi ke tempat yang semula, saya dibawa kesitu ke tempat, dari situ saya disuruh dibeli lilin dulu, beli lagi lilin dulu tiga, sama korek api satu, dikasih lah satu tempat buat lilin, biasa kalimahnya masih inget, masih inget, Pak Kunchen, yaudah, tahu kan harusnya kayak gimana, kayak gimana, ya Pak Kunchen masih tahu, yaudah sok, mulai jam 6 pas, mulai, pas jam 6 pas, lilin nyalain, simpen, biasa, terus kita, jikir lagi, berjalan dengan lancar, biasa saya, ke air dulu, buang dulu, kencing dulu lah, ambil hudu lagi, masuk lagi ke dalam, cerita-cerita beres lah, gak ada kendala apa-apa, gak ngantuk, gak ada apa, karena ada, pakai doping lah, pede lah, pede aku dopingnya, se-o-o-o-o, ngelayap-ngelayap, acara tunduh-tunduh gitu, malahan Pak Kunchen ke, ini halus, seger gitu, ini gak ada harna, Pak Kunchen cinta, yaudah istirahat, halus lah, kerpita, dibohongi Pak Kunchennya, Pak Kunchen dibohongi, gak tau kalau Pak Kunchen, kalau saya tuh, didoping, gak tau Pak Kunchen mah, cekwe Pak Kunchen mah, hari-hari, enggak, saya suka jero, kan kudu-kudu, kudu-kudu kumahangkir di jero, gak usah apal kan, Pak Kunchen, temenang di liuk, tong lumpat, pas udah dimasukin, ke tempat, semedi itu, masukin ke tempat semedi, Pak Kunchen keluar, itu tempatnya yang kayak kemarin, yang kayak kemarin, di tempat yang masih ada, itu tuh, kolam renang, sama itu, tempat tidur yang gede itu, kasur aneh itu, kasur aneh lah, yang gak lajim lah, kalau itu mah, nah disitu kita, mulai duduk lagi, sama Pak Kunchen, udah didoain sama Pak Kunchen, Pak Kunchen, keluar lagi, ngunci pintu, saya baca lagi, kalimah yang dikasih Pak Kunchen, dalam hitungan detik, kayak berjalan tuh, plik, plik, tiga kali lah, tiga langkah, pas, sama percis, sama yang pertama, saya alamin tuh, kayak disini nih, kayak di belakang saya, kayak mau, wow, merekam, kayak mau makan gitu, kayak mau dimakan gitu, nge-geram lah, kayak sang lu atlet gitu, udah, keringetan lah, kayak ngeluncat-luncat, tapi udah luncat-luncat kemana, tempatnya juga di, dalam kamar, dikurung, kunci pintu dikunci, biasa, Assalamualaikum, jawab-jawab saya, Waalaikumsalam, dia ngomong, kamu mah gak normal, tenormal ku maha, tenormal sih, sama tenormal sih, dis keluar, tadi suruh keluar lah, jadi pada intinya mah, dia mungkin lebih tahu, daripada Pak Kunchen, saya pakai doping, dia tahu, Pak Kunchen mah, bisa dibohongan, tapi, makhluk itu mah, gak bisa, gak bisa dibohongan, apa yang saya lakuin, sebelum masuk, dia udah tahu, saya gak lulus, keluar lagi lah, ditanya lagi sama Pak Kunchen, kunang-kunang, beres deh, Pak Kunchen, terlulus lah, saya terlulus, karena saya ternormal, gagal lagi, jagal lagi, rumah tuh, Pak Kunchen, biar, biar bisa lulus, biar cepat-cepat lah, saya ini udah dua minggu, udah, lah, udah capek, kekaburan terus, banyak masalah, jenggu seminggu depan lah, minggu depan dicoba lagi, datang lagi kesini, masih ada kesempatan lagi, masih ada kesempatan, satu kali lagi, kesempatan, waktu itu, satu minggu ke depan, ada kesempatan sekali lagi, dimana, minggu depan gagal, udah gak bisa lagi, udah gitu, saya pulang lagi, pulang lagi ke Subang, waktu dulu pulang lagi ke Subang, minta, ke keluarga, minta duit, baru juga kemarin, dikirim, sekarang, mau minta lagi, asal gak mungkin, dikasih lah, wah udah bingung lah, cuma, dulu mah, kalau gak minum, adek-adek lah, jadi panas diri, panas diri, sepauhnya tuh, meriang, pikir, gimana caranya menang duit, bisa biar, buat minggu depan tuh, bingung, nari duitnya, kemana gitu, jangan, jangan ongkos, jangan beli, syaratnya, terus bingung, waktu dulu tuh, waktu jaman hape, waktu Nokia, 335, Nokia dulu, Nokia jadul, jaman dulu, itu asal panggagahnya lah, panggayahnya, baga hape itu tuh, lawannya tuh dulu tuh, simen, yang gede tuh, satu-satunya jalan, wah jual lah, hape ya, jangan modal, oke kagentian, ntar kegantinya bakal lebih, bagus lagi, duit banyak, mau beli apa, bisa, dalam pikiran tuh terus, wah, ini bakal loba duit, ntar, di kedepan, saya bakal banyak uang, karena pesugihan ini bakal sukses, singkat cerita, ngobrol-ngobrol lagi sama, Kang Rianate, Kang Rianate, matunya, mati gagal, biar enggak gagal, biar enggak gagal tuh, udah aja lah, gini katanya, kata Kang Rianate, ntar disana, kita nanyain dulu, ke Pak Kuncen, gimana caranya, biar badan bisa fit, enggak, enggak didoping, biar keadaan normal, dalam masuk ke tempat, itu teh, kita harus keadaan normal, waktu itu, saya jual hape, berangkat lagi kesana, diantar lagi sama Kang Rianate, berangkat lagi kesana, berangkat sampai kesana, jam 2 sore, jam 2 sore tuh, masih banyak tamu, saya masuk, masuk dulu ke Pak Kuncen, bilang dulu, saya udah, udah datang, saya udah siap, kata Pak Kuncen, nunggu waktu ntar aja, jam 6, itu harus, harus dilaksanakan tuh, pasti harus, malam, ini babak ketiga, iya, ini babak ketiga nih, terakhir, terakhir nih, kalau lolos, kita, kaya, kalau enggak lolos, enggak bisa lagi, ini babak terakhir nih, sama percis, sama yang pertama saya alamin tuh, kaya disini nih, kaya di belakang saya, kaya mau, wow, kaya mau makan gitu, kaya mau dimakan gitu, dia ngomong, kamu emang enggak normal, itu normal ku maha, itu normal, siapa itu normal, dis keluar, saya persiapan, mau sarapan dulu, mau makan, minum kopi, saya pergi ke warung, itu di depan rumah Pak Kuncen, tuh, kita nyebrang jalan tuh, ada warung kantin, dulu warung kecil, warung kecil, tamu-tamu yang dari situ, selalu beli pesan kopi, dari situ beli rokok, beli apa-apa, pasti ke warung itu datangnya, nah, saya selagi makan, saya ngobrol-ngobrol dulu, sama yang punya warung tuh, nanya, bu, kalau biar enggak tidur, biar badan pit, terus enggak tidur, itu tuh harus makan apa bu ya? kata, punya warung, tamu kapak kuncen, nyabuk, supaya itu obok, aku mahannya caranya, terus ya, gampang, simpel, itu mah, ada caranya, malahan mah, enggak usah pakai duit juga, disini juga ada, kata yang punya warung tuh, gimana bu caranya, ini ntar dibikinin, silahkan aja makan dulu, ntar udah makan, dikasih, sudah makan, bu, gimana caranya bu? nah, dikasih lah air hangat, air hangat, dikasih, garam, 2 sendok garam, diaduk, diaduk tuh, sampai, larut tuh si garamnya, itu harus habis, 1 gelas cangklek tuh yang gede, itu harus habis semua, sekali tenggak tuh harus habis, biar stamina, enggak ngantuk gitu, biar pit, itu udah kebanyakan, kebanyakan tamu kesitu, ya dari si bu warung itu, dikasih taunya, resepnya, resepnya itu, biar enggak ngantuk tuh, sebenarnya dikasih air garam, simpel kan, itu mah, enggak pakai biaya gede-gede, udah lah, dikasih tuh, udah diminum, saya udah siap lah, jam 5 saya masuk lagi, ke rumah Pak Puncen, duduk-duduk lagi, ngobrol-ngobrol lagi sama tamu yang lain, tamu yang lain, cuma tamu-tamu baru, saya mah udah, ketiga kalinya, terus, si Pak Puncen datang, udah siap enggak, udah, Pak Puncen udah siap, bahana mana, udah, 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 udah dipersiapan, bahannya cuma tiga lilin, tiga lilin sama, korek api, bahannya itu aja, udah siap, yuk, masuk lagi ke, tempat, kesugihan itu, masuk, udah pas waktunya, biasa, nyalain lilin, nyalain lilin, udah, biasa, berjalan itu mah, lancar, enggak ada kendala, ah, ke air juga, cuma dua kali lah, buang air kecil, ke air, uduh lagi, masuk lagi, biasa, Pak Puncen datang, mau jam 6, lilin udah mau padam, kayak yang udah tau tuh, Pak Puncen tuh, ukurannya, ukurannya, takaran ini lilin, bakal matinya nih, jam segini, kayak yang udah tau, begitu Pak Puncen masuk, si lilin udah, udah habis, tinggal benangnya, udah, udah mau mati, pas kayak, ya kayak, kalau logika mah, gak masuk akal gitu, Pak Puncen bisa tau, datang Pak Puncen, udah beres, beres, rumah, ayo gak lenyap, ada ngantuk gak, gak ada, ayo gesu, masuk, masuk lagi lah, gak siap segalanya, udah, udah siap, masuk ke ruangan itu lagi, ke ruangan itu lagi, yang ada kasur, ada kasur itu tuh, ada kasur ada itu, masuk lagi ke ruangan itu, biasa, wah suara naus, ya kayak mau menerekam ya, pas tiga langkah, buh, buh, selalu seperti itu ya, selalu tiga itu, tiga langkah, tiga langkah langsung, buh, buh, udah tiga langkah tuh, kayak, kayak mau menerekam aja, kayak mau diterkam tuh, saya tuh kayak, kayak gini, kayak itu, jawabnya biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia ngomong, kamu bisa, sekarang, udah ada waktunya, udah bagiannya, sekarang udah jadi, cuma ada satu syarat, yang harus, diikutin syaratnya, si maluk itu, gak bilang syarat apa-apa, gak bilang, saya udah, lolos, bisa memiliki, uang, bibit, bibit itu, udah bisa memiliki, tinggal, kamu, nerima syaratnya, dan laksanakan syaratnya tuh, dia gak bilang, syarat apa-apa, cuma, ntar ada, ya ngasih, ya itulah, kita keluar tuh, Pak Kunchen udah tau, udah, tanya Pak Kunchen, gimana, lolos gak, lolos, yaudah, tunggu disini, saya masuk dulu, Pak Kunchen masuk lah, Pak Kunchen masuk agak lama, ada setengah jaman lah, Pak Kunchen masuk ke dalam tuh, gak tau, gak tau lagi ngapain gitu, di dalam, cuma pas keluar, terus pas keluar dari, tempat, yang itu, si Pak Kunchen bilang, ayah tuh jangan syarat nak, jangan beli sesajen nak, daya kudu ditukuran, jadi, ditukar sama uang, apa ditukar gimana, Pak Kunchen, gak nih harus, beli ini, beli ini, ditulislah sama Pak Kunchen tuh, apa yang harus dibeli tuh, sesajinya tuh, dari pisang yang kecil, sampai pisang yang gede, kelapa muda, bunga, dupa, lah pokoknya, kumplit lah, banyak loh ya, semuanya tuh, totalnya kalau nyuruh ke, Pak Kunchen tuh, 400 ribu, masih ada uang, masih, masih ada uang tuh, dikasihin ke Pak Kunchen tuh, tenggang waktu, sejam lah, sejam setengah, itu udah dipersiapin, sama Pak Kunchen tuh, di tempat pertama, yang kita berjikir, ada lilinya tuh, udah dipersiapin tuh, terus di situ tuh, udah ada amplop nih, udah dikasihin ke saya, si amplopnya tuh, ada uangnya, ada uang yang 50 ribu, jaman dulu tuh, yang gaya bag, yang gede tuh, satu lembar tuh, uangnya tuh, di dalam amplop itu, dikasihin ke saya, ini nih, ini dikasihin ke kamu, tapi dengan satu syarat, harus dipenuhi syarat ini, harus bisa nerima, dan jalankan, diterima nih, uangnya nih, Pak Kunchen, syaratnya naon, eh syaratnya apa, syaratnya apa itu, Pak Kunchen, syaratnya kecil, cuma dikasih gatal, kayak, borok, borok lah, kayak pandu, borok, tapi borok, ini mah borok, cuma dikasihnya disini, di leher nih, bulet gitu, bulet, segede, segede uang lah, bulet disini, nempel disini, itu dalam kontrak, tiga bulan tuh, gak bakalan hilang, gak bisa diobatin, selama, tiga bulan, kamu bakal terus, weh, pasti posisi garuk-garuk disini, si tangan gak bisa diem, pasti tangan selalu di, tempat yang, udah dikasih ini, gatel, gini, weh terus, si duit itu, teg kontrak, tiga bulan, gak selamanya, kita punya tuh duit, kita kontrak, dikasih waktunya, cuma tiga bulan, jadi selama tiga bulan itu, kita mau dapet uang, segimana, tinggal kita maunya, pergi, ngeliling-ngeliling warung lah, untuk dibeliin, kita beli rokok, dua batang, kembaliannya, tuh, kita untung dapet kembaliannya, uangnya kembali lagi, nah, udah diceritain, kayak gitu, cara kerjanya, sama Pak Kuncen tuh, nah, saya neng-teng ke Pak Kuncen lah, Pak Kuncen, buat apa banyak duit, kalau kita punya penyakit, malu, Pak Kuncen, banyak duit, kita kalau jalan-jalan, kalau main sama temen, riungan, pengen poya-poya, udah banyak duit kan, udah banyak duit, kan otomatis, pengennya tuh hura-hura, masa hura-hura, garuk-garuk, gini terus, nanti kalau ditanya sama orang, itu kenapa, sok mau bilang apa Pak Kuncen, itu gak bisa ditutup, gak bisa ditutup, gak boleh ditutup itu, gak boleh diperban, apa ditutup sama, baju, jaket, gak boleh, itu mah harus terbuka, ntar lambat, kata si Pak Kuncen, si uang datangnya lambat tuh, nyari-nyari, nyari-nyari, tuannya tuh dimana, nah makanya harus terbuka, saya menolak, saya nolak, kata Pak Kuncen, buat apa kalau datang kesini, beberapa kali datang kesini, udah pas waktunya, kamu menolak, saya jawab, udah buat apa kaya, kalau punya penyakit mah, saya kan pengen banyak duit tuh, pengen hura-hura, atau pindahin, atau gatelnya, jangan disitu, disini, gak boleh, itu gak boleh dipindah-pindah, kalau udah ditunjuk disitu, ya udah disitu, aset, nolak, udah buat apa, banyak duit, kalau ada beban, saya gak mau, dikasih itu, tapi pengen saya uang balik lagi, yang udah dikeluarin sama saya, sewaktu saya kesini, udah tiga kali tuh, hampir dua juta, saya pengen balik lagi, uang itu, neng-teng aja terus sama Pak Kuncen, pokoknya, saya emang gak bakalan pulang, kalau uang gak dikembalin, saya udah jual HP, udah bohongin orang tua, udah kesel, saya neng-teng terus, tamu, karena banyak tamu, pada, akhirnya Pak Kuncen bilang, saya ganti, tapi, gak lebih dari uang, yang udah dikeluarin sama kamu, dengan cara dikasih uang satu, tapi dengan satu syarat, ini uang yang udah dikeluarin ku kamu, ini uang bakalan gak ada lagi, senilai dua juta tadi, iya, yang dikeluarin dua juta tuh, yaudah balik lagi segitu, dua juta dalam satu hari, gak satu hari, dalam hitungan jam, dalam hitungan jam, caranya nih, gini, kamu datang ke warung, tapi cari warung yang agak gede, jangan warung kecil-kecil lah, kasian, toko-toko yang gede-gede aja, kamu beliin rokok, beli rokok, beli apa yang penting kamu beli, entah kembaliannya tuh, yang jadi, buat gantinya kamu tuh, kembaliannya uang itu, dikasih 50 ribu, buat beli rokok ke warung, saya beli gak sebungkus-sebungkus, biar cepat, beli rokok dua batang, nyalain disitu, buang, nemu warung lagi, beli lagi dua batang, buka lagi dompet, udah ada lagi di dalam dompet tuh uang tuh, ambil lagi, beliin lagi, pindah, kita jalan lagi, di perjalanan itu tuh, gak, gak naik angkot langsung nyampe ke kebun kelapa, enggak, putus-putus ya, putus-putus, nih, habis nih daerah ini, kesananya nih, dulu mah gak terlalu penuh lah, jalan itu gak penuh gitu, perumahan enggak, ini perumahan nih, satu blok, kesananya, sawah, ada lagi, turun disitu, saya jalan lagi, cari toko lagi, terus, sebelum nyampe kebun kalapa, uang udah hilang, saya cari tempat, buat ngitung uang yang udah, ada di saku saya tuh, kembalian-kembalian tuh, dihitung, tepat, 2 juta, termasuk ongkos-ongkos ya, iya, itu mah tepat, sisa uang di dalam saku tuh, pas 2 juta, gak kurang gak lebih, itu pas 2 juta, nah itu, yang uang bibit tadi tuh, dengan uang yang lainnya tuh sama, atau ada perbedaan, uang sama, cuma ada kelebihannya tuh wangi, wangi ya, wangi, kayak wangi, kembang-kembang itu, sedap, wangi aja itu, beda lah aja uangnya, wangi itu uang, nah si penjual gak curiga, kalau uang itu wangi, enggak, 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 enggak curiga, malah saya ambil dari dompet, kasihin, kasihin, langsung ambil kembalian, sama berangkat lagi, enggak, enggak ada curiga, gimana, biasa aja, berapa menit sampai masuk ke dompet, enggak hitungan menit, saya ngasihin, saya jalan kaki, udah jauh, agak jauh lah, ada beberapa meter dari warung, dilihat dompet, udah ada lagi, cepet ya, masukin lagi, saya simpen dompet, nanti nemu warung lagi, baru diambil, dihitung sama saya, sama uang recehan yang 100, ngkoin, dihitung, tapi bisa tepat, 2 juta, yang diminta sama saya pak pencen, 2 juta, 2 juta, nah, itu yang, yang enggak masuk di akal, enggak tahu gimana-gimananya, itu goibnya, itu kayak gitu lah kan, ini gatelnya, yang udah saya kepikiran, aduh bakal malunya kayak gimana, tapi enggak buat itu, selama itu, enggak ada gatel, enggak ada, enggak ada gatel, cuma di, di hari-hari berikutnya tuh, kita tuh kayak dirong-rong masalah lah, dirong-rong lah, jadi banyak, yang tadinya, kayak beban, satu, jadi beban, jadi namanya jadi lima, jadi masalah kehidupan, jadi masalah kehidupan, jadi tambah rumit, bukannya tambah, ada ketenangan, enggak ada ketenangan, ya contoh masalah, kita enggak ada masalah, di dalam rumah tangga, pulang ke rumah, ada aja, apa aja sampai, bisa, cerai, cerai, terus berkelahi, ah, ah banyaklah perkelahian di jalan mau, jadi enggak bisa nahan, beda dengan sebelumnya, beda jauh, jauh dari sebelumnya, kalau dulu, ada alkohol, kita berani, ya, pasti ribut, ujung-ujungnya, nah sekarang, enggak pakai alkohol, ribut, pasti selalu ada, masalah, terus berdatangan, sebenarnya, janganlah sampai, terjun ke dunia yang, gitu-gitu malah, pasti ada akibat, akibat kedepannya, pasti ada, kalau orang-orang yang lain, yang berhasil, ada tumbal enggak, kalau tumba, kayak kata Pak Kunceng itu, enggak ada, bakalan ketemu, masalah yang lebih dari itu, setelah beres, beres, pasti ada lagi, yang lebih dari itu, mungkin doa-doa-doa, yang orang-orang yang terjolim itu, berkali-kali mungkin, tadinya satu orang, ini kan ngambil, dari beberapa orang tuh, mungkin doa-doa orang itu tuh, yang terjolim, yang udah di, bohongin sama kita, udah dicolong lah, dicolong dengan secara halus, mungkin dia mungkin enggak rido, dalam hatinya berkata apa, nah itulah, yang jadi masalahnya, buat diri kita ke depannya tuh, itu doa-doa orang yang udah, kita tipu, kalau dia tipu mah, sampai sekarang masih ada, si Kunceng itu, tempat itu? udah almarhum, udah almarhum, dulu juga dia, waktu saya umur 24 tahun, dia udah 63 tahun, waktu saya umur 24, sekarang saya udah 42, dia udah almarhum, almarhumnya juga, saya tahu, tahu tuh dari temen itu, kan masih ya, dulu waktu jaman HP, SMS bukan WA, belum ada WA, belum ada BBM dulu, masih SMS, daerah mana itu Kang? Cianjur Kang, Cianjur ya? Cianjur, tempatnya masih ingat tapi ya? tempatnya masih ingat, tempatnya masih ingat, kalau lewat juga, kalau suatu saat, saya lewat ke daerah situ, saya dulu pernah disini nih, pernah ngalamin gini, saya suka cerita ke temen, kan suka ada yang, minta-minta, kayak curah-curah tuh, kayak gini, kayak gini, minta saran, jangan pernah sampai, terjun ke tempat gituan, jangan pernah, jadi walau kepepet, jangan pernah, yang udah, yang udah, yang real malah, kita kerja keras, mau berusaha, mending di jalan Allah ya? mending di jalan yang lurus aja lah, jadi percuma lah kayak gitu ya? percuma kayak, kalau kita di, di, nanti di pertengahan kehidupan kita, ada, ada, ada apa lah? masalah, sebutnya ada masalah, di luar dugaan lah, masalahnya, udah mau dari anak, mau dari istri, belum lagi nanti azab dari Allah ya? di alam, di alam, di dunia nyata aja, kita udah, ketemu sama, azab-azab kita, apalagi nanti di akhirat kan, di dunia nyata aja juga, kita masalahnya udah bertubi-tubi, apalagi nanti ditanya di akhirat, mau jawab apa kan? Kan Eden lebih enak sekarang? Lebih enak, sekarang lah, lebih jauh dari, yang dulu-dulu, jangan sampai terjun ke dunia yang kayak gitu, karena apa? bukan, mengurangi masalah, tapi, menambah masalah, masalah satu jadi, sepuluh kan, kalau udah terjun ke dunia gitu, maaf, mendingan jangan lah, mau serumit, apapun hidup, mending kita jalanin dengan ikhlas, jangan, menghubuhawa napsu kan, ya memaksakan diri, jangan memaksakan diri, apa adanya hidup kan lah, mending jalanin apa adanya, jangan sampai terjun ke dunia, gaib-gaib, apa penggandaan uang, apa mau bikin uang, apa, bibit, apalagi duit, duit gaib kan, meskipun, kelihatannya gak ada tumbal, kita kan gak tau ya, di akhir ceritanya apa itu, enggak, di akhir ceritanya, gak ada ketenangan jiwa kan, gak ada ketenangan, meskipun, gak ada lah, anggap gitu ya, gak ada, dalam hubungan rumah tangga aja, kita rusak, kita rusak, contohnya saya, saya udah beberapa kali nikah, hancur, hancur, sampai enam kali, sobat, itu akhir cerita dari, Kang Eden, melakukan, pesugian uang bibit, hasil, tapi, tidak, berhasil sampai akhir, tidak memuaskan, tidak memuaskan, karena persaratannya, tidak dipenuhi oleh, Kang Eden, karena menolak, buat apa, kayak kalau punya penyakit, betul, nah sobat, Kang Eden ini, karena beliau ini, seorang, apa ya namanya, petualang, sering kemana-mana, hidupnya itu, kumaha urang, jadi gimana gue, angin-anginan, kemana wejibnya, jadi pengalaman, tentang dunia-dunia mistis, banyak di alami oleh Kang Eden nih, saya pernah terjun ke dunia UB, apa itu, duit Brazil, uang Brazil, duit Brazil, oke, sobat, setuju gak Kang Eden, bercerita kembali, di malaman cekam, kalau setuju, silahkan komentar di bawah ya, Kang Eden masih banyak, cerita-cerita yang lainnya, ya, oke Kang Eden, terima kasih banyak, atas kisah, yang menarik ini, mudah-mudahan menjadi contoh, untuk kita semua, dan ini hadiahnya, untuk Kang Eden, nanti di belakang, nanti di belakang juga, ada, mual beja-beja, ada apa namanya, uang balik, ini mah uangnya gak balik, langsung terus, baik, terima kasih, sobat MM, terima kasih atas support, kepada malaman cekam, mudah-mudahan Anda selalu, dilindungi oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, jangan lupa, ambil yang positif, buang yang negatifnya, ya, jadi cerita disini, jadikan cerminan, cerminan, wabilahitopik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.